hai 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 oke guys asesir Oke kali ini kita lanjut di game Exos Heroes lagi ya guys ya kita bakalan lihat ada update baru lagi setiap hari Kamis ya tak kalian tahu sendiri lagi ya ini kalau nggak salah lanjutan dari vetkornya si itu kemarin guys ya si Naomi ya kawan-kawannya lagi sahpetkor Naomi dan kawan-kawannya ini ini ya kami bisa lihat Asia sekarang ini siulum guys ya Jadi kalian yang belum punya ulum nih salah satu tank bagus juga sih guys ya siulum ya jadi disini juga udah ada koretnya guys koret baru ya ini apaan sih guys Oh kayak peringatan-peringatan kalendernya gitu ya Nah di sini ada koret baru juga nih untuk the great brown nah lumayan nih guys nih disinilah Levi stone aku kepake guys yang yang mana udah dikumpul sampai beribu-ribu nih sini ya ada story-storynya juga guys ada COA ya si waifu guys ya carefree lady aku skip aja guys karena jalan cerita gimana bisa muncul ini ya vetkor-vetkor ya guys ini siapa nih yang ini siapa guys kalau ini kan si Naomi ini si ulum yang ini siapa guys kayaknya kayaknya si sel legesnya kayaknya karena bawa payung gitu kan guys kayaknya si sel sih nah ini kalian bisa tukar nanti guys tak katanya bisa dapet ini sih guys nah sikari ya bisa bisa dapet kari nih guys eh bukan 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 itu ya elah Oh kari kalau kalian bisa beli fragment ya lumayan guys ya bisa dapetin kari dari ngumpuli fragment sampai 50 dapat sekali guys terakhirnya kayak biasa ya guys dapat headcore-vetcore juga ya ini kalau nggak salah sih sel ya guys ya coba kita lihat ya cara lihatnya dari mana dari sini guys dari vetcore coreate guys ya coreate eh bukan core memory core memory dari yang punya guys ini apa nih sebentar ya guys ya sabar ya kita pasang-pasangin dulu nih kalau ada yang bonus guys lumayan nih nah ini ya ini siapa satu lagi cuy sumpah nih siapa guys ini kan Naomi nih aku lihat guys Oh si bear nafas ya ampun kirain sisya loh guys ternyata bear nafas ya gila jadi cakep banget yang cowok yang jantan atau yang cowok tuh jadi cewek terus yang cewek jadi cowok gue bener-bener vetcore nih diubah-ubah ya guys ya Nah ini kita pasang dulu nih ada yang dapet plus satu lumayan jadi kalau kalian tanya nih aku gacha atau enggak di sini guys kayaknya gacha sih karena ya enggak banyak sih guys ya jangan banyak-banyak ya Sebenarnya sih harus aku simpen sih untuk dorka sih guys ya cuman karena penasaran ya mana dia kok belum muncul guys what kenapa belum muncul di banner-nya guys ah tunggu dulu tunggu dulu kenapa belum muncul deh guys Oh belum ini update-nya sebentar lagi ternyata guys ya 4 menit lagi guys ke bisa lihat tuh remaining time jadi kita tunggu sebentar ya guys yang 4 menit ya nih belum update rupanya Oh my god masih di sini Naomi guys aku kirain dah muncul ya ya udah kita tunggu sebentar lah ya guys ya kita nunggu sambil ngapain enak ya guys sambil pvp mungkin ya kita ke pvp aja coba sebentar ya guys ya Oke guys ini kita ada di battle ya jadi nih battle squadron kan lagi nggak bisa nih guys ini ada battle battle dibawahnya nih guys katanya nih real-time pvp pvi ya apa tuh art-art furze ya guys ya cuman belum kebuka guys kapan ya fiturnya itu bisa dipakai guys ya pvp real-time katanya ada band-band hero gitu juga guys ya menurut aku yang bakalan banyak di band itu kayaknya sih ini sih guys ya si fightcore nya siapa namanya smith guys menurut aku ya fightcore smith ya kalau aku band dia sih kalau bisa band 2 atau 3 hero FC smith udah gitu eh batori paling ya batori atau enggak rera guys paling itu sih paling banyak dipakai di pvp ya rera batori sama smith tuh hampir dipakai di setiap pvp sih guys geli cuy udah tebas mati nggak deh nih kita tebas ya mamam nih tebasan maut sebrat uh berapa orang yang meninggal guys tiga ya tiga orang meninggal guys ya tiga orang sudah menjadi korban Bung kita tebas lagi-lagi Xeon guys Xeon the power of naga jubret 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 wuh kuat juga ya boleh-boleh namam nih hmm mati tuh tinggal si smith dia guys skor apa sih smithnya hehehe easy guys easy ya iyalah jauh kalah BP dia guys ya BP nya kalah jauh guys aku BP nya berapa ya aku 5 juta kalau nggak salah 5 jutaan dia 2 jutaan guys kalau nggak salah kasih BP aku berapa aku juga inget guys bentar kita cek ya 4.800.000 guys ya masih cupu sih guys rata-rata orang sekarang kalau di turnamen coba kita cek ya kalau di turnamen tuh orang BP nya berapa ya Hai battle powernya guys Hai coba kita lihat ya sekalian kita tebak-tebak nih guys nunggu-nunggu ini bener nih ya ampun fail semua lho guys sekarang aku jarang banget bener nih ya nggak tahu kenapa cuy ini kita lihat ya contohnya nih ya kita lihat guys bentar loading 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 jarang banget aku bener guys nah ini mereka 5 jutaan ya guys ya 58 57 kalau yang bawah ada yang sampai 10 juta guys BP nya ini yang top-top player sih guys uh 6 juta cuy 6.600.000 6.500.000 GG gaming guys Oh ya by the way disini ada juga yang fitur baru nih guys ya kayak meriam ini ya udah lama sih ini kemarin waktu update-nya ya ini kayak kalian bisa kalau pemain baru sih berguna sih guys ya ini bisa 10 kali summon gratis ya eh tapi nggak tahu sih kemarin kalau nggak salah aku dapet karakter tuh tapi nggak masuk ke inventory guys maksudnya nggak dapet gitu nggak jelas nih sebenarnya dapet apa enggak nih guys kayak manggil kayak manggil bala bantuan gitu ya guys ya wuh dapet ani tuh kan tapi itu nggak bener-bener dapet ani guys aku nggak ngerti sih sistemnya gimana ya aduh nggak jelas guys ya sudah lah ya kita balik lagi guys mana tahu udah siap nih ya kalau belum siap ya udah aku skip aja lah guys eh on maintenance what maintenance apa harus reload dulu guys Oh iya udah siap guys cuma harus reload sebentar aku reload ya guys ya ya elah ternyata maintenance guys sampai jam 11 Oh my God kirain nggak bisa guys guys ya udahlah nanti kita jam 11 aja gacanya guys ya parah lu Oke guys jadi kita lanjutin lagi ya ini udah selesai update guys ya kita lihat announcement lah ya announcement mana tuh nah ini ya nah disini udah bisa dilihat sih guys sudah ada bannernya si Ulum ya guys ya udah update dan juga udah ada korek ya guys ya ini udah aku kerjain juga koreknya kalau kalian penasaran nih kamu lihat aku lihat sendiri guys nih ya ada tiga nih udah aku clear semua guys ya ini vetkor-vetkornya nih guys ini vetkornya Naomi vetkornya Ulum dan vetkornya bernafas ya guys ya mirip sel sih pakai payung guys tapi itu ternyata bernafas guys ya oke langsung aja lah kita mulai gaca guys Bang sampai berapa kali gaca Bang belum tahu nih guys ya mudah-mudahan lima bisa dapat lagi saya karena aku mau nyimpan ses juga untuk Dorka nanti guys kalau nggak ada sesi bahaya guys ya pas Dorka keluar aku nggak punya ses itu gaca bisa gila gue guys waifu nomor satu tugasnya di game ini ya cakep banget guys Dorka ya guys ya oke langsung aja kita mulai gaca guys mudah-mudahan bisa dapat lagi saya lain game please ini sih cakep juga si vetkornya guys ya si Ulum ini cakep juga guys jadi bisa nambah-nambah koleksi lah ya please dapat wuuh jangan-jangan langsung dikasih guys wah gila sekali gaca aja loh guys wah gila oke banget cuy cakep sih ini cuman yang goldnya juga cakep juga guys ya yang goldnya cakep banget tapi ini mirip banget vetkornya sama yang gold ya mirip banget guys sumpah mirip banget dengan yang gold ya karena ini beda ini loli sih guys ya yang gold cakep juga sih nggak nggak jauh beda guys ya perlu nggak kita review skill-nya guys udahlah guys sekali aja lah ya berhati aku rencananya lima kali guys kalau nggak dapet tadi ya ternyata dapet guys udahlah ya sekali doang lah berarti oke guys bisa langsung dapet cuy gila loh oke banget co nah kita lihat ya guys ya skillnya ya oh ya by the way yang goldnya kan aku pakai nih karakternya guys ya ini ya ini nih yang ini cakep juga sih guys kan bisa lihat ya cakep kan mukanya imut juga sih guys menurut kalian lebih cakep yang ini atau yang ini guys yang ini mana nih lebih cakep menurut kalian karena ini baru kita pakai aja lah nih yang baru ya guys ya cuman fakeore tetap yang gold lah efeknya lebih bagus yang gold guys kalau yang hitam ini kita lihat lagi saya sekalian kita baca-baca ya itu aku cuman ganti model doang guys nggak ganti ininya yang ganti skill dan efek-efeknya guys cuman ganti model ya kalau itu oke di sini udah ada yang punya juga guys ya aku ya aku udah dapet soalnya ah ah mana tuh oh di sini guys ya di Great Brune nah ini ya nah ini dia guys kita lihat dari pasifnya dulu guys ya dia ada flag of providence di mana itu increase defense dia 20% dan setiap background hero apa tuh oh dia nambah increase defense 20% untuk setiap background hero yang bagian belakang berarti ya guys ya buff untuk hero bagian belakang dia kan bagian depan dan attack 20% guys untuk setiap hero yang bagian depan yang belakang nambah defense yang depan nambah attack guys berarti si ulumnya nambah attack 20% ya guys ya ketika battle dimulai guys gitu ya pasifnya gitu doang sih terus yang ini kokun boom ya sama sih guys ya sama kayak yang ulum biasa sini demiknya guys oke yang ini sama juga guys gak ada beda lebih GG yang pastinya lebih GG yang ini guys ya yang gold ya cuman kita lihat dari skill lah guys oke basic attack kayak gitu skill yang ininya wuh warna merah ya guys ya ini mirip banget dengan fight core yang gold sih guys jujur aja cuman beda warna doang sih guys ya beda warna doang guys nah yang ini kita lihat dia ini dia ini apa ya guys ya apa kalau dibilang peliharaannya rera ya guys karena dia kan golem nih ya eh ogri-ogri bukan golem guys dia ogri ya tapi dia jinak banget sama si rera guys jebret sama sih ini mirip banget dengan yang gold fight core guys gak ada beda sih ini black fight core yang menurut aku desainnya tuh gak ada bedanya dengan gold fight core cuman tampilannya doang beda guys ya yang ini lebih lebih gimana ya aku lebih suka yang gold sih guys jujur aja lebih suka yang gold karena yang gold rambutnya panjang guys aku suka cewek tuh rambut panjang guys ya tapi ini loli guys ya jadi kita gak boleh suka-suka sama loli guys nanti kita dibilang pedofil bahaya cok yang ini guys ya kalian bisa lihat nih yang gold nih yang gold lebih cakep sih guys kalian bisa lihat ya tampilan aja pun dia lebih cakep guys tapi dari skill set sama guys ya sama-sama banget guys nih kalian bisa lihat ya ring-ring tuh sama kan yang gold fight core kayak gitu juga cuman ledakannya tadi yang merah itu aja beda ya guys ini juga sama sih sama pokoknya sama banget dengan yang gold ya guys tapi karena ini fight core baru ya sudah kita pakai aja lah dulu ya guys ya fight core baru guys guys biasa lah dengan sekali gacha lagi dapatnya gila oke parah cok ini ya ayo kita coba dia di battle ya guys ya kita coba dia di battle cuy kita coba dia di battle guys ya sekuat apa Ulum ini dia setau aku harus di comboin sama Rera sih guys kalau gak ada Rera Ulum jelek banget cok battle jebon ya jebon stunner kita bikin tim battery ya battery wajib guys kalau gak ada battery Ulum jelek guys kita ganti si garf aja ya oke sip udah kalian mau lihat nih ya tapi ini efek dari ini efek yang maksudnya efek skill dia yang fight core hitam cuman skillnya damage nya itu fight core yang gold ya guys karena aku tetap pakai yang gold guys ya dari damage memang lebih unggul yang gold ya pastinya ya oke kita lihat ya yang lain kita basic basic attack aja guys kita lihat damage si Ulum ini ya guys ya oke Rera dia main duluan siapa yang ditembak oh zeon ya spread spread boleh boleh spread spread mamam tuh oke ini kita basic basic attack aja guys udah gak apa-apa kita diserang tenang guys tenang tenang oke oke dia buff mana ini kita basic attack lagi sip udah nah ini ya kita lihat damage dari ini guys ya Ulumnya ya wuh di ulti coy boleh boleh nih battery nya boleh boleh guys nah kan sekarat sendiri kan eh Ulumnya aku main lah kalau gak main-main nih Ulumnya guys kita basic attack aja guys kita basic attack aja nah ini ya kita lihat damage nya ya guys ya kita pakai yang mana nih guys yang ini atau yang ini yang Rera aja ya guys cing mamam nih jebret wuh langsung sekarat guys ya dia kalau di comboin sama ini GG banget sih guys ini karakter Ulum ya sama battery guys kalian bisa lihat tuh langsung nge-break semua guys kalau musuh punya Guardian Stone 3 langsung pecah 3 atau 4 sih yang ini berapa guys 3 ya 3 random guys jadi yang Guardian Stone nya beda-beda pun langsung pecah guys ya dibikinnya ya keren guys keren 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 dah langsung aja kita bantai ya Reranya dulu kita bunuh nih guys cipret 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 wuh sakit banget damage nya oke yang ini kita bunuh lagi oke udah 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 selesai guys jadi menurut aku kalau kalian main Ulum ya boleh-boleh aja guys asalkan kalian punya battery ya kalau kalian gak punya battery tuh pasif dia yang mencahin Guardian Stone tuh gak main guys ya tapi untuk sekarang sih tim aku aku gak main Ulum sih guys jujur aja gak main Ulum ya paling kalau masuk tag team ya kalau masuk tag team tuh Ulum aku pake ya guys ya jadi sekarang tuh aku tetep pake si ini sih guys si Garf ya karena pasif Garf itu GG banget guys ya nambahin defense dan maksimum HP ya darah kita makin tebal di bawahnya guys ya ya guys mungkin segini aja untuk gameplay dari Exorceros ya aku hoki banget sih guys bisa dapet sekali gacha ya tadi kalau gak dapet sih aku mau 5 kali doang sih guys kalau gak dapet juga 5 kali ya gak apa-apa juga lah ya karena kan Black Fight Core tuh aku gak ngincer-ngincer banget guys cuma untuk koleksi aja lah istilahnya ya Black Fight Core yang wajib punya itu ada beberapa sih guys contohnya kayak si Ani ya Ani tuh wajib guys ya Black Fight Core yang wajib tuh Ani sarandar ya aku guys ya Ani terus ini boleh nih guys ya ini recommend siapa namanya Otart ya bagus nih Black Fight Core Ani bagus abis itu nih Ani ya guys ya Ani yang ini bagus banget guys jadi kalau kalian punya Ani dan kalian punya DPS yang kuat kayak si Rera atau si Smith itu bakalan dikasih imun sama dia guys dan dikasih ini pasifnya ya kalian bisa baca tuh ya Burning Soul tuh GG guys ya bisa nambahin 300% critical hitnya guys ya jadi wajib critical kayaknya ya guys ya pokoknya GG lah yang Black Fight Core terus yang Black Fight Core wajib siapa lagi ya ya tergantung sih guys orang beda-beda opini ya guys menurut aku itu 2 bagus ada juga yang main ini guys ya si Red Mary ini dibuil abis itu ada yang buil ini juga guys sampai jadi banget depa ya tapi aku kurang suka yang Fight Core ya guys aku lebih suka yang biasanya ini aja ya tampilannya jadi kayak Harley Quinn gitu guys keren banget cuy terus ada juga yang buil Anastasia nih jadi tank healer ya guys bagus lah pokoknya ya tapi kalau dibandingi dengan Gold Fight Core Gold Fight Core lebih worth it sih guys ya pokoknya yang menurut aku wajib itu punya Fight Core Black ini 2 sih guys ya Ani sama si Otat ya kalau aku salah tolong dikoreksi aja guys oke jadi guys ya mungkin segini aja videonya untuk game Exoceros ya ini game pasti terus aku main nih guys karena ini dari awal pertama rilis pun aku suka banget sama game ya guys dari desain karakter gacanya gak pelit sesnya gak pelit jadi ini game bagus banget sih guys menurut aku oke jadi kalau kalian suka jangan lupa di like share dan subscribe untuk kalian yang gacanya semoga oke juga ya guys sekali gacanya dapet kayak aku guys ya iseng doang loh guys bisa dapet ya dan jangan lupa cek video lainnya nanti aku taruhin video aja oke dan kita akan bertemu lagi di next video I love you semuanya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax